Intro Optimalisasi potensi Dharma Wanita untuk suksesnya pembangunan nasional merupakan tema yang diusung Dharma Wanita Persatuan Provinsi Kalimantan Selatan dalam peringatan hari ulang tahunnya ke-19 tahun 2018 di Gedung Mahligai Pancasila, Kota Banjermasin, Rabu Pagi. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Abdul Haris Maki mengatakan koordinasi dan komunikasi di antara pengurus PKK, Dharma Pertiwi, serta BKW harus benar-benar sinkron. Semua program yang dilaksanakan pun harus bervariasi sehingga dapat memberi manfaat bagi masyarakat. Lebih jauh ia berharap Dharma Wanita Persatuan dapat menjadi organisasi yang lebih profesional dan modern dikelola dengan sistem teknologi digital mengikuti dengan perkembangan teknologi saat ini. Ini kan teknologi informasi, ilmu pengatuhan suruh berkembang dengan pesat, ya tentu pengurus Dharma Wanita, pengurus organisasi ini harus mengikuti perkembangan teknologi informasi itu. Artinya organisasi harus dikelola dengan model-model menggunakan teknologi digital dan sebagainya. Ya memang untuk ke arah situ ya tentu kita harus membenahi banyak hal yang harus benahi. Nah oleh karena itu saya berharap bahwa koordinasi kemudian juga komunikasi di antara organisasi, antara pengurus antara Dharma Wanita, PKK, Dharma Pertiwi, PKO dan sebagainya itu harus betul-betul sinkron agar kegiatan-kegiatan yang disusun, diprogramkan tidak tertunggu atau tidak sama bentuknya. Tetapi harus bervariasi sehingga itu betul-betul memberi manfaat bagi masyarakat. Peringatan hari ulang tahun ini juga ditandai dengan pengambilan nasi Astakona yang mempunyai makna kebersamaan satu sama lainnya dalam tata kehidupan warga Banjar. Serta hiburan penampilan pemenang lomba paduan suara dari kota Banjarbaru dan desain baju dari kain khas Kalimantan Selatan, Sasirangan. Dari kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Randinaka, Marlianti Ulfa, Banuatv.com melaporkan.